Assalamualaikum, hai apa kabar? Kembali lagi bersama JJ di TV Jurnal, channel opini politik yang akan menghangatkan sebuah politik di tanah air dengan sajian jauh lebih segar dan pastinya bukan hoax. Ayo buat channel ini semakin besar, caranya gampang dengan cara klik tombol subscribe, like dan juga komen. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio. Viral, Panji rasakan pahitnya karma ahok kena jewer Ernest Prakasa di depan warga Surabaya, ditulis oleh Nina Nur di SeaWorld.com Saya tidak terlalu mengikuti perkembangan Panji Prajiwaksono ini, sesudah dulu jadi juru bicara pasangan Anis Baswedan Sandiaga Uno. Waktu itu saya hanya menyayangkan bahwa kecerdasan Panji dipergunakan untuk hal yang dari persepsi kita merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Yang sudah terjadi ya terjadilah. Kita juga menyaksikan banyak pihak yang kena karma ahok, terbongkar kedoknya, bahkan jadi tersangka korupsi seperti Zumizola dan terdakwa penipu puluhan ribu umat Islam seperti pasangan suami istri pemilik First Travel dan pemilik Abu Tur. Mereka yang dulu berpenampilan agamis dan turut menuduh orang lain menista agamanya, namun nyatanya mereka sendiri yang menzolimi saudara seagamanya. Karma ahok ini terus bergulir sampai yang sudah pindah negara pun masih terkena. Anyway, yang kita bicarakan adalah Panji Prajiwaksono yang memang sudah bersedia dibayar untuk menjadi juru bicara Anis Sandiaga. Dan kalau sekarang ini banyak keluhan disertai data dan fakta tentang ketidakmampuan Anis menjalankan tugasnya sebagai seorang gubernur, wilayah ibu kota negara pula, maka ini juga merupakan andilnya Panji. Saya yakin di suatu tempat pikirannya Panji, dia pun mengakui tidak kompetennya Anis ini. Panji kan bukan orang bodoh. Jangan dilupakan pula pada bulan Februari 2018 ketika Ahok sudah berada di penjara, masih saja Panji ini menjalankan tugas khusus sebagai juru bicara buat Anis. Waktu itu ia membuat video yang berusaha menerangkan kenapa Ahok kalah. Sebuah infografis dari PinterPolitik.com sangat tepat memaparkan isi video dan argumen balasannya. Saya duga video waktu itu dimaksudkan untuk membersihkan image dari Anis Baswedan yang saat itu digadang-gadang akan majunya pres mendampingi Prabowo. Saya sering tidak menyukai cara-cara kotor macam ini, walaupun dengan adanya video ini bisa juga diartikan sebagai indikasi kekuatan Ahok dalam arena politik Indonesia yang masih kuat walaupun raganya sudah dibalik jeruji. Nah, kembali ke saat ini. Apa sih video yang viral sejak kemarin? Video ini merupakan cuplikan sebuah acara yang disponsori oleh Detik.com di Surabaya. Yang tampil di panggung adalah Panji, Ernest Prakasa, dan Ibu Risma, wali kota Surabaya. Berkat lo dan teman-teman lo, Ahok gak bisa ikut nobar, ujar Ernest dengan kalem namun tajam, setajam silet. Kalau ada yang mau melihat versi lengkapnya berikut ini, di menit ke-15-16 juga ada siniran Ernest terhadap program ngibul punya Anis Rumah DP 0%. Menengar sentilan tajam dan cerdas oleh Ernest Prakasa, Panji hanya bisa tertawa, tertawa pahit. Berasa ditelanjangi di depan ratusan bahkan ribuan mata penonton. Padahal ya sudah terlihat merendah dengan memuji filmnya Ernest sendiri yang laris mendapatkan jutaan penonton. Dan kemudian memuji film A Man Called Ahok atas pencapaian penonton yang jauh melobihi film-film Panji sendiri. Lalu dengan cerdas, Ernest menseliding Panji. Mungkin ini salah satu karma dari Ahok. Bisa jadi. God Works in a Mysterious Way. Sudah banyak pribadi-pribadi yang sombong dan angkuh yang akhirnya jatuh sendiri karena kedok kejahatan mereka terbongkar sendiri. Dari kalangan artis, Elvi Sukaisi dan Ratna Sarumpayet bisa disebut sebagai contohnya. Yang dulu sangat sombong terhadap Ahok, memperlakukan Ahok secara tidak manusiawi. Seakan-akan mereka itu manusia tanpa dosa bak malaikat. Yang derajatnya jauh di atas Ahok. Lalu tangan Tuhan pun bergerak secara misterius. Memperlihatkan derajat mereka yang sebenarnya sebagai manusia. Anaknya Elvi ternyata pemakai dan pengedar narkoba. Ratna Sarumpayet sendiri ternyata Ratu Hawks Indonesia. Dan sekarang pun merasakan dinginnya ruangan di balik jeruji. Merasakan malu yang tidak berkesudahan. Merasakan sendiri tidak enaknya, dibully publik dan tidak bisa membalas karena bullian itu benar adanya. Haha, emang enak. Sementara Ahok makin hari makin ditunggu hari kebebasannya. Kesuksesan Ahok pun malah mengekor seiring keterbatasan geraknya di balik penjara. Bukunya sukses dan laris. Film yang tidak sampai 10 hari sudah mencapai 1 juta penonton. Sebagai muslim saya mau bilang kalau itu semua adalah rezeki anak soleh. Rezekinya Ahok. Rezekinya orang yang terzolimi. Demikian kira-kira. Nah bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio. JJ pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax